Salam Rahayu, selamat datang di channel saya Pusara Kodak Nah, dalam video kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai pusaka yang dimiliki Presiden pertama Indonesia yakni Bapak Soekarno Nah, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan informasi informasi yang saya peroleh dari berbagai sumber ya, jadi begini, jadi kita semua tahu bahwa Bapak Soekarno ini ya dikenal memiliki banyak sekali pusaka misalnya saja keris, tongkat pembak, ya semuanya diyakini banyak kalangan yang menyakini pusaka ini memberikan tambahan energi positif karenanya tak heran bila beliau ini selalu disegani oleh teman-temannya, bahkan juga lawan politiknya Nah, banyak yang mengatakan bahwa pusaka yang diperoleh Bung Karno ini ini adalah hasil dari kegemarannya melakukan laku ritual Nah, laku ritual ini berawal dari guru spiritual beliau namun tidak pernah ada informasi yang berani menyebutkan ya, siapa guru spiritual dari Bung Karno ini namun ada yang meyakini bahwa guru spiritual sebut berasal dari wilayah Jogja Nah, pernah ada cerita ya yang menggegirkan yang berkaitan dengan salah satu pusaka Pak Karno ya, ini ketika Bung Karno lahir ya itu bertepatan dengan hilangnya sebilah pusaka keratuan Jogja dan yang sangat mengagetkan ya berita risu bahwa pusaka tersebut berada di rahim Ibunda Pak Karno Oh ya, saat lahir Pak Soekarno ini diberi nama Kusno kalau tidak salah dan setelah kejadian tersebut dia ini diangkat menjadi murid dari seorang tokoh trah keratuan Jogja yang ini guru spiritual yang tidak ada yang berani menyebutkan namanya tadi Nah, dari informasi yang saya dapatkan bentuk pusaka Bung Karno sebenarnya itu macam-macam jelisnya ya ada yang menyebutkan totalnya itu hampir mencapai 178 buah hingga 200 buah seperti itu ada pun bentuknya ada yang berupa keris, tombak tongkat komandu dan sebagainya lantas bila dirunut dari mana asal pusaka tersebut kebanyakan berasal dari jalur ayahnya ya dan kakek moyang Bung Karno yang mana masih berdarah majapani sementara kalau dirunut dari garis ibunya ya serta neneknya juga berasal dari keturunan Raja Buleleng nah ada juga yang berasal dari Singosari nah itu adalah informasi yang saya dapatkan kemudian kegemaran mengumpulkan pusaka tersebut dilakukan Bung Karno sejak dia masih muda sementara pusaka yang sering dibawa oleh Bung Karno yakni berbentuk tongkat komando dan Bung Karno memiliki beberapa tongkat komando dengan model yang berbeda-beda namun yang paling sering dibawa yakni sebilah tongkat dan juga keris yang mana keduanya ini selalu ditaruh di ruang hening presiden nah dari informasi orang yang mengetahui sejarah Bung Karno diceritakan bahwa pusaka tersebut didapatkan Bung Karno saat berada di Papua sekitar tahun 1942 nah informasi ini saya dapatkan dari seorang penduduk bernama Kaliopes ya orang Papua ya ahli sejarah ya beliau menceritakan bahwa Bung Karno saat itu menjadi incaran pembunuhan tentara Jepang ya kemudian Bung Karno diinformasikan bersembunyi di sebuah kampung bernama Revideso Revideso atau apa gitu ya setelah itu Bung Karno menuju ke Gunung Nabi dan disini Bung Karno mendapatkan sebuah keris banyak sekali orang yang mempercayai bahwa tongkat komando dan keris tersebut memiliki kekuatan mistis yang luar biasa ada pun manfaatnya itu dipercaya membantu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi Bung Karno nah dari catatan sejarah Bung Karno ini sendiri pernah mengalami sekitar 25 kali percobaan pembunuhan mulai dari peristiwa cik ini misalnya Bung Karno juga pernah diceritakan pernah diberondong senjata hingga pencegatan di Raja Mandala nah selain dua pusaka tadi Bung Karno juga pernah mendapatkan tiga pusaka asal raton Surakarta yang dipercaya para tokoh spiritual ya pusaka ini cukup bebas dan mampu membuat kekuasaannya bertahan hingga beberapa tahun lamanya ada pun ketiga pusaka tersebut yakni dua buah pedang bernama Kanjing Kiai Lepet dan Kiai Lawi lantas ada juga seperangkat wayang kulit yang bernama Kiai siapa lupa itu saya ya maaf itulah saya rasa itu saja yang saya bisa saya sampaikan semoga informasi ini memberikan langfaat untuk Anda yang jelas informasi ini saya dapatkan dari informasi-informasi yang tersebar di seluruh masyarakat apabila ada informasi yang mau ditambahkan silahkan ditulis di kolom komentar ya nah mungkin ada yang banyak bertanyaan apakah pusaka Bung Karno memiliki energi hodam kalau menurut hasil teramahan saya saya merasakan ada getaran-getaran energi hodam ya nah tidak hanya Bung Karno saya rasa banyak tokoh-tokoh hebat yang sebenarnya memiliki pegangan yang memiliki energi spiritual baik itu dari energi hodam maupun tidak nah sekarang saya tanyakan kepada Anda jika para orang-orang hebat tadi itu memiliki hodam pendamping lantas Anda yang dari kalangan biasa saja apakah tidak berniat untuk memiliki pegangan dengan energi hodam oke silahkan Anda tentukan sendiri pilihan Anda ya terima kasih salam rahayu dan sampai jumpa di video saya berikutnya dan apabila ada informasi tambahan silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa ya dikasih like saya sedang ngecopros ngomong gitu ya apa teman-teman saudara yang mau berbagi informasi tentang keilmuan berkaitan dengan keilmuan metafisika baik kodam maupun apapun bisa di share di kolom komentar ini terima kasih sudah menyimak dari saya semoga informasi ini memberikan sedikit pengetahuan buat anda semuanya terima kasih salam rahayu terima kasih Terima kasih.